Halo apa kabar, apa lagi dengan saya, ada mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Terima kasih telah menonton! Nah, apa itu proses komunikasi data komputer? Proses komunikasi data komputer adalah perpindahan data suatu komputer sumber atau transmitter ke komputer tujuan, yang biasa disebut juga receiver, yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Salah satu contoh dari proses komunikasi data komputer adalah video conference pada komputer, di mana suara dan video yang dihantar harus terlebih dahulu dirubah dalam bentuk kumpulan bit-bit sebelum memasuki media penghantar untuk dikomunikasikan. Nah, bagaimana cara kerja komunikasi data? Komputer melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan data yang diolahnya, di mana data adalah sebuah informasi, sedangkan program berfungsi untuk mengolah data yang tersimpan di dalam RAM dan hard disk pada komputer, menjadi sesuatu yang diinginkan dan dimengerti manusia. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai contoh aplikasi komunikasi data, seperti mengeluarkan uang dari mesin ATM di tempat yang jauh dan telebanking, Kemudian, contoh yang lain adalah pembayaran datang listrik, pembayaran air dan juga telepon atau telebanking. Kemudian, pembayaran jaji karyawan dan internet, misalnya surat elektronik atau email, pertukaran file dan lain-lain. Sistem komunikasi data terdiri dari tiga sistem utama, yaitu, yang pertama, sistem sumber, adalah sistem pengiriman data yang terdiri atas sumber data dan transmitter. Yang kedua, sistem transmisi, adalah sistem pengiriman data yang dapat berupa jaringan transmisi tunggal ataupun kompleks yang menghubungkan sumber data dan tujuan. Pengiriman data menggunakan sistem transmisi yang mengandung arti bahwa data dikirimkan melalui saluran komunikasi point-to-point atau point-to-multipoint, misalnya, surat optik atau saluran komunikasi nirkabel. Dan yang ketiga adalah sistem tujuan, adalah sistem penerimaan data terdiri atas penerima data dan tujuan. Nah, ini adalah contoh jaringan komputer yang saling terhubung. Jadi, jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Yang mana tujuan dari jaringan komputer itu sendiri? Agar dapat mencapai tujuannya. Jadi, setiap bagian dari jaringan komputer dapat memberikan layanan. Di mana pihak yang meminta dan menerima layanan disebut klien dan yang memberikan atau menerima layanan disebut server. Berikut dijelaskan bagaimana cara kerja dari sistem jaringan. Nah, agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, maka kita perlukan suatu alat yang kita sebut modem. Di mana modem berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Itu pun sebaliknya. Ada empat komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. Yang pertama, sender. Yaitu, suatu proses dalam mana seorang atau beberapa orang atau sekelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Yang kedua, protokol. Yaitu, sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Yang ketiga adalah media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Di mana, karena jarak yang jauh, maka data akan terlebih dahulu diubah menjadi kode, dan kode inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi sebuah data. Yang keempat adalah receiver. Receiver atau penerima pesan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator. Di mana, pertama-tama, sender mengirimkan sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Dan kemudian, sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua, ide code, dan kembali menjadi sinyal digital. Sebelum masuk ke receiver, di mana dalam hal ini, protokol dapat diistilakan sebagai penerima informasi data. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai komunikasi pada jaringan komputer. Sekarang, kita akan membahas mengenai komunikasi pada jaringan telepon. Jaringan telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja dari telpon kabel yaitu yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Nah, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang kemudian disalurkan oleh perangkat telpon. Kemudian, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dan, dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut akan diteruskan kepada penerima. Dan, setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut dirubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Nah, itu adalah langkah-langkah kerja dari telpon kabel. Nah, kita akan membahas yang ketiga mengenai bagaimana perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan jaringan telepon. Perangkat keras jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan komputer agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data, file, atau sumber daya lainnya. Nah, seperti halnya sebuah komputer. Sebuah jaringan komputer bisa beroperasi dengan didukung oleh software dan hardware. Nah, berikut adalah contoh perangkat jaringan komputer. Yang pertama adalah modem. Modem merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu menerjemahkan sinyal analog ke sinyal digital. Fungsi dari modem sendiri adalah menerjemahkan sinyal analog ke digital. Mengapa kita mengebutuhkan modem? Karena komputer kita tidak mengerti sinyal analog. Dia hanya mengerti sinyal digital. Contoh perangkat jaringan yang kedua adalah kabel jaringan. Tabel jaringan berfungsi sebagai media jalannya data atau tempat jalannya jaringan atau tempat berlalu-lalang. Perangkat jaringan yang ketiga adalah network interface card atau biasa juga disebut kartu jaringan. Yaitu perangkat yang menghubungkan antara komputer dengan jaringan. Jadi, kalau tanpa kartu ini, komputer kita tidak akan bisa terhubung ke suatu jaringan. Karena di dalam kartu ini terdapat identitas yang mana identitas itu berfungsi agar komputer kita dapat dikenali di suatu jaringan. Yang mana biasanya kartu ini sudah terintegrasi di motherboard. Rangkat jaringan yang keempat yaitu konektor. Di mana konektor ini berfungsi sebagai penghubung antara kabel dengan network adapter. Ini jenis konektor diantaranya konektor RV45, konektor BNC atau jogsial, dan konektor untuk fiberoptik. Rangkat jaringan berikutnya yaitu hub. Di mana hub berfungsi sebagai penerus data sama seperti switch. Jika switch dapat meneruskan data ke port kutus, sedangkan hub meneruskan data langsung ke semua port. Jadi, saat data dikirim ke hub, maka hub akan meneruskan data tersebut langsung ke semua port. Rangkat jaringan berikutnya adalah switch. Fungsi switch sama seperti hub. Namun, di switch, kita hanya dapat meneruskan data ke port kutus. Cara kerja switch adalah memproses informasi pada lapisan data link. Informasi yang dicek adalah mid-address dari setiap perangkat yang terkembang ke switch. Berikutnya adalah repeater. Refeater berfungsi untuk memperkuat sinyal. Misalnya, sinyal WI-V. Di mana cara kerjanya adalah menangkap sinyal WI-V, lalu memancarkan kembali sinyal tersebut dengan rentan kekuatan sinyal yang ditangkap. Berikutnya adalah bridge berfungsi untuk memperkuat sinyal. Berfungsi untuk memperkuat sinyal, namun bridge itu lebih cerdas karena dapat menunggungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Soalnya bridge dapat menunggungkan internet baseband dengan internet broadband. Rangkat jaringan berikutnya adalah router. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda. Namun router ini lebih cerdas dibanding fit, karena router akan memilih tempat jalannya data yang terbaik, sehingga maket data disuruh lebih efisien dan menanggap. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. God bless you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.